Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar teman-teman? Salam sejahtera buat kita semua. Kami hadir kembali pada kesempatan ini di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Karena kami mengasihi siapapun Anda dan kami rindu supaya apa yang telah kami terima dari Tuhan, apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kami bisa kami share, kami bagikan dan menjadi doa kami supaya hal-hal seperti ini bisa menjadi berkat, bisa bermanfaat dan berguna bagi banyak orang yang sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus kiranya semakin dikuatkan dan semakin kokoh di dalam imannya dan semakin mencintai Tuhan. Bagi orang-orang yang belum di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa kami supaya lewat tayangan-tayangan yang kami sampaikan kiranya itu bisa mencerahi, menerangi dan sekaligus menyadarkan terhadap hal-hal yang bermanfaat buat kehidupan kita. Dan di dalam kehidupan ini memberitakan kabar keselamatan itu adalah merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Karena kita tahu sama-sama bahwa kehidupan di dalam dunia ini adalah kehidupan yang singkat. Oleh sebab itu kalau kita tidak mengalami keselamatan, maka itu adalah merupakan malapetaka terbesar. Artinya manusia akan masuk ke dalam neraka, ke dalam penghukuman. Tetapi jika kabar keselamatan, jika berita sukacita itu menyentuh atau didengar oleh banyak orang, maka banyak orang juga bisa tertolong, bisa berjumpa dengan kebenaran dan bisa masuk di dalam kerajaan surga. Kita perlu mengenal Tuhan yang benar, kita perlu mengenal kebenaran. Agar dengan waktu yang singkat ini kita bisa benar-benar menerima apa yang sangat-sangat kita butuhkan. Karena tanpa Tuhan yang benar, maka hidup kita sudah pasti tidak akan bisa pulang ke surga. Yang punya surga itu adalah Tuhan Yesus. Yang punya surga itu tentu adalah Tuhan yang benar. Tuhan yang benar yang punya surga. Karena di dalam kehidupan dunia ini ada dua kekuatan yang selalu hadir di dalam hidup manusia. Yang pertama adalah kekuatan Tuhan. Dan yang kedua adalah kekuatan iblis. Tidak ada tiga kekuatan. Apalagi empat. Hanya dua kekuatan. Tetapi dua kekuatan ini dengan konsep yang berbeda. Yang satu konsepnya konsep kehidupan. Yang satu konsepnya konsep kematian. Tuhan memberi kehidupan. Menghadirkan kehidupan buat manusia. Tetapi setan datang menghadirkan kematian. Yohana 10 ayat 10 mengatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jika anda tidak ketemu dengan Tuhan yang benar, maka anda pasti akan mati di dalam neraka yang kekal. Karena itu memang konsep setan. Setan tidak menginginkan manusia hidup. Jadi ada banyak orang yang salah memahami tentang kebenaran. Mereka selalu berkata kalau ada orang mati, mereka berkata sudah beginilah kehendak Tuhan. Bukan. Itu bukan kehendak Tuhan. Itu kehendak setan. Tuhan Yesus turun 2000 tahun yang lalu untuk menggantikan kita supaya kita tidak mati. Supaya kita hidup kekal bersama dengan Tuhan di surga. Nah, kalau orang yang tidak memiliki Tuhan, mereka akan selalu berpikiran bahwa, oh kematian itu adalah merupakan kehendak Tuhan. Nah, inilah akibat kalau kita tidak bertemu dengan Tuhan yang benar. Inilah akibat kalau orang hanya berjumpa dengan setan, tetapi mereka menganggap itu Tuhan. Oleh sebab itu, teman-teman, kami mengasihi anda semuanya, siapapun anda. Bahkan mungkin ada yang berkata, kami membenci kalian. Kami tidak suka dengan channel ini. Tidak masalah. Karena kami tidak hidup daripada pendapat kalian. Kami hidup dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kasih. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami, kasihilah sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri. Bahkan kasih yang jauh lebih besar diperkenalkan oleh Tuhan. Kasihilah musuhmu, berdoa lah buat mereka. Oh, luar biasa. Ini firman kebenaran, teman-teman. Yang perlu hadir, dan perlu anda miliki, perlu anda imani, dan perlu menjadi hidup di dalam diri. Kembali lagi kepada dua kekuatan tadi. Setan hadir untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Makanya orang kalau dikuasai setan, dia dipenuhi dengan iri hati. Dipenuhi dengan amarah, dipenuhi dengan kebencian. Yang ada di dalam hatinya selalu benci, ingin membunuh orang lain. Ingin merugikan orang lain. Ingin mengorbankan orang lain. Ingin menganiaya orang lain. Cuma mengatasnamakan keyakinan ataupun agama. Hati-hati loh. Ini, tanpa manusia sadari, mereka hanya berada di dalam kekuatan kegelapan. Ada di dalam kekuatan setan, tapi banyak manusia yang tidak sadar. Memahami tentang Tuhan yang benar, itu sangat sederhana. Kita sama-sama tahu, dia adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Jadi kalau ada Tuhan yang mengajarkan halal darahnya, tumpakan darahnya, bunuh darahnya. Pelajari baik-baik dulu, teman-teman. Selidiki baik-baik dulu. Jangan sampai, seperti saya katakan tadi, firman Tuhan mengatakan. Bahwa di dalam hidup manusia hanya ada dua kekuatan. Kekuatan Tuhan dan kekuatan setan. Dan karakternya, konsepnya sangat bertentangan. Bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Nah, inilah yang terus kami hadirkan tayangan-tayangan lewat khutbah, terus kemudian lewat penyampaian-penyampaian diskusi, ataupun penyampaian-penyampaian hal-hal yang kami anggap sangat perlu untuk mendorong, untuk membawa kita untuk mengenal kebenaran dan berjumpa dengan Tuhan yang sesungguhnya. Lewat acara-acara kesaksian, supaya banyak orang semakin bisa melihat ada satu kuasa, ada satu Tuhan yang benar, ada satu Tuhan yang baik, yang mencintai dan mengasihi semua golongan. Seperti yang ditulis di dalam Matthew 11 ayat 28, Marilah kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Firman yang hidup, firman yang berkuasa. Kenapa saya katakan itu firman yang hidup? Karena perkataannya jelas. Marilah kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kalau perkataan manusia, kalau perkataan bukan firman, dia akan berkata seperti ini, Marilah kamu orang-orang Kristen. Tapi saya tidak menemukan itu di dalam Alkitab. Saya tidak menemukan itu di dalam Alkitab. Karena di dalam Alkitab kalau ada perkataan seperti itu, maka itu bukan firman. Itu adalah perkataan manusia. Itu adalah perkataan-perkataan setan yang dimasukkan ke dalam sebuah buku dan kemudian diteruskan kepada manusia agar apa? Agar manusia beriman kepada hal-hal yang salah. Tuhan Yesus tidak pernah datang membawa agama. Marilah kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Siapapun anda. Mungkin anda ateis kah? Mungkin anda menyembah batu kah? Mungkin menyembah kayu kah? Mungkin menyembah pohon kah? Menyembah laut kah? Tuhan berkata, marilah kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dia bukan Tuhan satu agama. Dia bukan Tuhan satu kelompok. Tapi dia Tuhan semua bangsa. Dia Tuhan semua agama. Dia Tuhan semua orang. Jadi dari firmannya kita bisa kenal mana Tuhan yang benar. Puji Tuhan pada kesempatan ini kami kembali hadir dengan acara kesaksian bahwa bagaimana kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang terus dinyatakan kepada manusia. Dan pada kesempatan ini kita menghadirkan narasumber yang spesial. Karena kenapa narasumber yang spesial? Karena namanya mirip dengan Bapak Presiden Indonesia. Bukan mirip, sama. Bapak Joko Widodo. Beliau juga dari Solo. Cuma berbeda RT saja. Berbeda RT. Beliau juga dari Solo. Namanya sama. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi yang terhormat, Nyun Sewu Pak. Ini memang namanya sama. Dan puji Tuhan orang ini memberikan kesaksian pada siang hari ini. Dan dia akan menceritakan bagaimana kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Kami terus berdoa buat Bapak Presiden Joko Widodo supaya Bapak di dalam memimpin bangsa Indonesia ini selalu di dalam kekuatan yang maksimal, di dalam kesehatan, di dalam berkat-berkat yang terbaik supaya Bapak bisa membawa Indonesia lebih maju, membawa Indonesia lebih sejahtera. Kita kesempatan ini, teman-teman. Saya akan diskusi, saya akan dialog, saya akan bincang-bincang sedikit dengan narasumber kita. Orangnya sudah bersama-sama dengan kita. Kita sapa dulu nih. Selamat siang, Pak Jokowi. Selamat siang. Apa kabar, Pak? Baik. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Bapak dari Solo juga ya? Saya juga dari Solo. Ya. Saya dari dua keluarga. Ya. Adik dan saya. Oh. Dari Solo ya, Pak ya? Dari Solo. Berarti, apa, berdekatan nggak dengan kampungnya Pak Jokowi? Kalau dulu kami dekat, tapi sekarang, kalau dulu kami kosnya dekat sekali dengan rumahnya, tapi sekarang kami pindah di Sukoharjo-nya. Jadi agak jauh. Waktu sebelum jadi wali kota mungkin. Oh, sebelum jadi wali kota. Oh, iya, 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 iya. Jadi, gimana nih ceritanya? Kok bisa punya nama sama persis dengan Bapak Presiden? Apa memang ada hubungan kerabat atau bagaimana, Pak? Saya kurang begitu tahu. Tapi karena dari orang tua yang memberi nama, orang tua memberi nama. Mungkin kebetulan saja. Oh, mungkin kebetulan saja. Ia, iya, 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 iya. Luar biasa ini. Saya juga kaget ini. Waktu dengar namanya sama dengan Bapak Presiden kita. Ia, iya. Cuman, orangnya berbeda, teman-teman. Jadi, nama sama. Kota asal juga sama. Cuman orangnya saja yang berbeda. Bapak, bisa enggak suara agak mirip-mirip Pak Jokowi sedikit, Pak? Pak Jokowi Presiden maksudnya. Oh, enggak bisa. Tidak bisa menirukan. Saya pikir, kalau bisa ini bisa diusulkan untuk ketemu Bapak Presiden. Teman-teman, pada kesempatan ini Bapak Jokowi, ini bukan Presiden ya, ini Bapak Jokowi yang punya nama sama. Ini namanya juga Jokowi Dodo. Beliau akan menceritakan kepada kita bagaimana sampai beliau bisa kenal Tuhan Yesus. Pak Jokowi, Bapak bisa cerita enggak? Dulu Bapak punya latar belakang dulu dari keluarga seperti apa, Pak? Terus, Bapak mungkin sambung dengan didikan di dalam agama Bapak yang lama seperti apa? Jadi, puji Tuhan, saudara-saudara. Saya akan menyampaikan cinta kasih Tuhan bahwa waktu sebelum saya diselamatkan Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menerima Tuhan Yesus secara pribadi, saya latar belakang keluarga besar kami adalah Muslim. Jadi, dari dua saudara, adik saya juga Muslim, saya juga Muslim. Pak, sorry Pak, suaranya kalau saya dengar-dengar agak mirip juga dengan Pak Jokowi. Iya, agak mirip. Iya, lanjut Pak, lanjut. Kemudian saya belajar di SD situ saja, di Sukoharjo juga. Tapi kalau sore itu saya ngaji, ngajinya tidak di daerah saya, tapi beda daerah lagi. itu kami bergabung dengan YAKARI. YAKARI. Iya, YAKARI yang sekarang berubah menjadi LEMKARI, kemudian untuk tahun ini menjadi LDII, yang lebih terkenal dengan LDII-nya. Kalau awal-awalnya adalah DH. DH. Singkatan dari apa itu Pak, LDII? LDII itu lembaga dawah Indonesia, Islam Indonesia. Oh, iya, oke. Kalau Bapak bergabung di situ ya? Iya. Setelah itu saya di situ dididik untuk belajar tentang Al-Quran, tentang membaca, kemudian kami belajar-belajar. Semakin hari kami semakin mengerti tentang agama Islam itu seperti apa, toh. Kemudian kami belajar terus. Di samping itu kami juga ikut membantu mengajar ke mereka. Kami datang ke musola-musola setiap desa-desa. Setiap kami puasa, bulan puasa itu pasti kami ikut ke musola yang di mana ada, dan saya ikut mengisi ceramah-ceramah itu. Oh, berarti istilahnya pernah jadi ustadz juga dulu Pak ya? Iya. Oke, oke. Luar biasa. Oke Pak. Kemudian sudah mengajar anak-anak Alibatak ngaji itu. Oh gitu. Sambil kami belajar tentang Islam yang lebih dalam lagi. Karena kalau di di ajaran saya yang lama, Islam yang lama, dokterin kami tidak bisa hanya kami menerima apa ya, tidak hanya menerima suara, tetapi kami belajar dengan membawa buku hadisnya. Jadi kalau kami ingin sholat, kami juga belajar bagaimana sholat menurut kitabu sholat. Tidak rukun sholat, tapi beda lagi. Beda itu. Kalau kita mau bayar jagad, kita ada kitabnya. Seperti itu. Dan itu semakin saya senang. Saya belajar itu sampai SMA mungkin. SMA, saya belajar, dan saya semakin senang. Karena pada saat itu, di dalam ajaran kami, yang lama, itu bahwa nanti kalau kita meninggal, kita punya pahala yang besar, kita akan mendapatkan bidadari. Nah, itu wanggap sekali. Bidadari. Dan acuannya, kami kalau di situ ada kegiatan kerja bakti, atau kerja-kerja untuk ngepel-ngepel musola, ngepel majid, itu kami diberi acuan, wah ini pegang tangannya bidadari. Kita lebih semangat lagi. Tapi memang terasa enggak, Pak, ada pegang bidadarinya? Terasa, Pak. Terasanya tongkatnya itu, Pak. Masa tongkatnya itu yang luar biasa. Tapi karena mindset-nya sudah seperti itu, kami senang melakukannya, Pak. Pas sejaman dulu, kami harus sepeda. Kayak sepeda jauh. Kemudian, kami memberitakan itu. Ngajar-ngaji dari alibad, itu, Pak. Jadi doktrinya seperti itu, Pak. Iya. Jadi kita semakin semakin berani, semakin apa, semakin bergairah. Bergairah. Karena punya rangsangan itu, Pak. Tidak terasa capek. Iya. Karena sambil karena sambil pegang bidadari. Dengan naik sepeda pun. Terus pegang-pegang begitu nanti bidadarinya, oh, diapain, Pak. Saya tidak tahu, Pak. Oh, nanti di surga. Oh, nanti di surga. Urusannya cuma pegang-pegang dulu. Cuma pegang saja, Pak. Iya, iya. Itu. Kemudian, setelah itu, kami lulus SMA, kami keluar, Pak. Jadi, karena kondisi keluarga kami juga tidak tidak begitu kaya. Biasa-biasa saja saya keluar ke Larry, ke Semarang ini kerja, Pak. Tapi kehidupan kami yang lama, yang waktu kami masih sekolah itu sangat brutal. Saya senang bergelahi, minum, gitu, Pak. Jadi, kalau mungkin ya seangkatan saya, kalau mau ke komplek di Solo itu ada namanya silir. komplek komplek anak-anak nakal itu. Jadi, Bapak di situ? Saya di situ dan orang-orang orang-orang sana manggilnya Simba. Oh, Simba. Simba, kemudian dekat situ ada toko yang namanya luwes itu alum-alum alum-alum Solo, Pak. Parkiran di situ. Biasanya saya kalau itu ada minta email anak-anak itu pelacur-pelacur itu minum bareng-bareng jadi preman cerita SMA-nya seperti itu kami. beda dengan Bapak Presiden asli. Jauh. Ini panjang beda ini. Kehidupan di masa-masa sekolah seperti itu. Padahal saya ada di Sukoharja dan saya kumpul dengan mereka itu di Solo, Pak. Jadi, orang tua tidak tahu bagaimana kehidupan saya di luar kalau zaman-zaman muda saya kalau ada masalah apa-apa kan ada packing jadi tidak ada masalah Pak. Dulu kan gitu jadi kami sering minum sering ya minta anak-anak nakal-nakal itu di alun-alun dan sampai sekarang itu masih tempatnya masih ada iya alun-alunnya jelas masih ada kalau sekarang yang sudah tidak ada silir itu komplek komplek pelajuran tapi sekarang sudah dirubah menjadi pasar lawak atau apa itu pasar bareng-bareng bekas ini puji Tuhan kita ketemu sekarang Pak kalau dulu saya juga tidak berani ketemu Pak pasti saya menghindar juga kemudian setelah saya kewleri saya lebih sebetulnya saya juga belum belum pertobat saya sebelum tinggal diwleri saya tinggal di simpang lima itu kalau anak-anak sekarang bilang anak-anak pang saya tidak menyebut saya anak pang karena saya tidak mau kalau di sana kehidupannya ya itu kalau malam ya menyur kemudian dulu karena kami tidak punya uang kami pakenya lempok lempok asik sekali itu kemudian setelah itu kami punya pemikiran saya harus kerja kemudian saya kerja cari cari kos-kosan di gang 6 di penyanggir kan itu saya berusaha dagang dagang kemudian ada satu kos saya itu juga orang LDII sama-sama dia orang kelaten dia share dengan saya banyak sekali kemudian kemudian kita gabung kalau kalau dulu disini kan tidak ada LDI tapi harus gabungnya kekendal oh gitu terus kalau zaman ajaran saya itu kalau kita ngapak mangkul kalau orang bahasa Indonesia mangkul itu apa ya bergurulah artinya bismillah itu artinya apa itu kalau didokren di tempat saya dulu itu seperti itu Pak jadi kami tidak hanya membaca saja tapi saya langsung tahu dari ustadznya artinya seperti apa jadi seperti itu kemudian setelah saya di penyanggirkan saya ketemu itu ngomong-ngomong semakin lama saya malah semakin jenuh semakin lama pengajarannya semakin jenuh kenapa harus ke bidadari yang akan dapat imbalan kita punya punya ganjaran yang banyak kita semakin semakin di surga semakin senang kemudian saya juga ketemu dengan anak Tuhan yang disitu orang-orang pribimi disitu kemudian kami share dengan orang bukan menar bapak menjadi jenuh kenapa bapak kan ada janji bidadari jenuh begini karena tidak ada kepuasan secara batin tidak ada kepuasan secara batin adanya itu hanya rasa kehausan rasa ingin ingin tahu ingin tahu terus tapi semakin saya ke dalam semakin enggak mudeng gitu semakin namun acuannya hanya itu tidak acuannya bidadari itu saja hanya itu kenapa dalam waktu saya apa saya mampu ya dijanjikan berapa bidadari 72 72 itu hanya begini Pak karena kalau yang yang ajaran saya dulu bahwa orang yang yang mau masuk ke surga itu harus melewati serotul mutagin rambut yang dibelah itu secara logika tidak mungkin karena kalau kita dibangunkan secara jasmani utuh kita melewat tetap tercebur pasti tapi kalau kita bangun hanya roh tetap selamat karena kita melayang roh itu melayang tidak berjalan jadi itu tidak ada kepastian di dalam ajaran kami yang lama itu seperti itu jangankan dibelah 7 kepala pun rambutnya digabung jadi satu tidak mungkin bisa lewat itu dan kalau kalau menurut saya bahwa di dalam ajaran kami dulu yang terpenting adalah amal-amal sedangkan kalau saya saya bayangkan atau saya renungkan bahwa amal dan kejahatan saya itu banyak kejahatan saya dalam satu hari itu pun kejahatan saya lebih banyak dan itu mustahil saya tidak akan masuk surga ya itu kemudian saya ketemu dengan anak Tuhan yang tetangga kos saya itu saya share saya banyak banyak tanya oh gimana atau ajaran kamu walaupun di dalam hati saya juga tidak percaya bapak juga tidak percaya tidak percaya cuma ingin tanya bagaimana atau ajaran kamu setelah itu dia ngajak saya ketemu dengan ambat Tuhan ambat Tuhan ini dan ambat Tuhan ini juga lucu pertama saya ketemu saya tanya-tanya tidak langsung diajak pelayanan lucu bapak bapak islam iya saya islam sudah tahu sudah tahu tapi ini aja pelayanan pelayanan iya sih saya ikut aja pelayanan aku sampai di pos pi itu bingung apa itu pulang waktu itu kami kami jalan kaki terus sampai disitu kami sendong dan lucu Pak ambat Tuhan ini sudah punya keluarga sudah punya keluarga dan waktu saat itu saya jualan bubur jalan bubur kalau pagi itu saya enggak nilai dulu ketempatnya abad Tuhan itu saya kasih bubur saya keluar itu lucu sekali abad hari juga Pak masuk jualan ke sini dulu aku pengen ngasih dulu itu pengen ngasih aja enggak dibayar enggak kenapa bisa begitu saya jualan bapak enggak tahu juga enggak tahu kenapa saya harus memberi merah makan abad itu luar biasa jadi sebentar teman-teman kuasa roh kudus itu sangat dasyat bapak ini dari muslim setiap pagi jualan bubur kacang hijau bukannya pergi jualan malah pergi ngasih hamba Tuhan inilah kuasa Tuhan yang luar biasa yang kita tidak bisa banta kalau kuasa Tuhan sudah menyentuh seseorang maka dia akan ditarik kepada kebenaran silahkan setelah itu berjalan lama kemudian baru kami tahu tentang kebenaran permantuhan dia bilang gini pokoknya berjuang saja saya juga bingung dan satu hal yang luar biasa bagi saya saya belum dibaktis dan saya belum menerima pengajaran tentang permantuhan sudah diajak pelayanan pelayanan itu sudah hal biasa sekolah minggu saya cerita apa saya itu tidak cerita pertama saya mengajar sekolah minggu itu saya hanya mengajak anak-anak sekolah minggu ayo nyanyi kingkong badannya besar saya sampai aduh seperti itu kemudian disini ada masalah praktek dari STTNI itu kemudian dia yang ngasih permantuan saya setiap setiap minggu nyanyi ya kingkong badannya besar yang lain lagunya cuman itu semakin tahu semakin mengerti kemudian setelah itu saya bisa menerima Tuhan secara pribadi dan kerinduan saya yang yang dulu mungkin doa-doa waktu saya ikut imam yang dulu keyakinan saya dulu tidak pernah dijawab Tuhan tapi ikut Tuhan banyak sekali doa-doa yang yang dijawab Tuhan terutama tentang istri saya dulu berdoa untuk istri Tuhan kasih saya satu muslim bertobat dan akan saya jadikan istri kalau perempuan kalau cowok akan saya jadikan saudara dan Tuhan jawab itu jadi dulu waktu berdoa itu masih di muslim atau sudah kristen sudah menjadi anak Tuhan sudah menjadi tapi belum dibaktis belum dibaktis cuma berdoa mintanya supaya dapat istri yang anak Tuhan orang Kristen juga karena dulu hamba Tuhan yang dulu itu memberikan dokterin saya yang sampai sampai saat ini saya yakin saya imani begini Pak Pak Joko tidak usah cari yang neko-neko tidak usah persembahan tidak usah membantu kerja yang besar pokoknya cari jiwa saja malekat surga akan bersuka cita wah makanya saya ingin menyenangkan hati Tuhan saya ingin malekat Tuhan bersuka cita dengan memenangkan satu jiwa saja akhirnya Tuhan jawab setelah itu kami kenal satu bulanan satu bulanan kami kenal dengan istri setelah itu kami percaya dan istri saya juga yakin bahwa dia mau menerima Tuhan Yesus secara pribadi waktu kami mau menikah kami dipaktis dulu baru praktisan baru pernikahan dan di dalam pernikahan kami dari kedua keluarga juga tidak ada yang setuju kenapa karena kami nikah secara Kristen istri saya juga keluarga muslim setelah itu tanpa kehadiran orang tua pun kami tetap melangsungkan pernikahan bukan saya dendam dengan keluarga keluarga saya tetapi saya bersyukur masih diberi kesempatan untuk memberikan kebenaran kepada keluarga saya saya tidak bilang saya kalau pulang ke Solo tidak pernah Pak ayo jadi orang Kristen Pak terima Yesus tidak tapi dengan sikap tingkah laku saya karena orang tua saya tahu saya dulu waktu mudanya nakal beli gelet sekarang jadi anak Tuhan tidak harus harus berubah dengan sikap itu puji Tuhan sebelum ayah saya meninggal sudah mau menerima Tuhan Yesus luar biasa Pak kita balik sedikit Pak saya mau tanya Bapak kan dulu sudah sangat ter istilahnya termotivasi sudah begitu melekat di dalam benak Bapak bahkan sampai narik-narik robak itu pun juga Bapak dengan semangat tidak merasa capek karena doktrin akan dapat 72 bidadari nah saya mau tanya Bapak waktu Bapak mau belajar tentang kekristenan itu Bapak ada ini enggak ada rasa nyesal enggak ini mau tinggalkan 72 bidadari ini bagaimana Bapak punya ini punya pertimbangan saat itu saya tidak merasa nyesal sama sekali Pak tidak merasa saya juga heran jadi setelah saya belajar intinya pada saat ketemu dengan hamba Tuhan itu bisa membukakan hati saya bahwa dokrim yang seperti tidak mungkin terjadi tidak mungkin terjadi dan Bapak tidak ingat lagi itu saya sudah tidak ingat sama sekali karena kalau menurut saya betul juga sekarang buat apa saya menikah di dunia dengan satu istri janjinya sehidup semati tapi nanti kalau ke surga istri saya tetap saya tinggalkan dong ada bedadari yang lebih cantik maka itu saya juga tidak tahu persis bagaimana Tuhan ubah saya kenapa saya sekarang sudah lupa dengan dokren dokren yang diajarkan itu jadi Bapak tidak tidak pernah ini nyangkut lagi tersentuh lagi dengan pikiran seperti itu kalau dulu sampai kalau dulu saya semangat karena ajwanya seperti mungkin mungkin karena waktu itu kami masih darah muda semangat semangat kalau sudah tua terus ketemu 72 binadari bagaimana ampun mampu satu saja Bapak pasti tidak berdaya Bapak betul oke Pak kita lanjut lagi Bapak punya kesaksian tadi kan orang tua tidak mau hadir karena Bapak sudah terima Tuhan Yesus orang tua istri juga tidak mau hadir tapi pernikahan tetap berlangsung nah bagaimana reaksi mereka selain tidak mau hadir di dalam pernikahan reaksi mereka terhadap iman Bapak itu seperti apa jadi begini Pak waktu pernikahan kami walaupun kedua keluarga tidak hadir kami juga masih tetap berhubungan baik Pak dan waktu kami menikah dengan istri saya tinggal di gereja karena tidak mungkin pulang ke rumah dan kami dengan istri menunjukkan bahwa kita itu beda kita itu bukan orang dunia sekarang kita orang surga kita tunjukkan kalau dia membenci kita baik saja dan saya diberi diberi pejangan pada saat itu bahwa walaupun saya orang Jawa masih diberi pejangan diberi petunjuk bahwa kalau orang Jawa itu di pangku pasti mati katakanlah kalau kita di bawahnya kita API semakin hari semakin baik itu saya buktikan dan saya berdoa untuk keluarga kami keluarga istri kami juga berlutut pada Tuhan akhirnya mereka keluarga ini justru sekarang baik dengan saya dan kalau setiap ada masalah pasti larinya ke tempat saya jadi istri istri saya itu ada empat keluarga dia yang paling terakhir dan kakak-kakaknya ini keras-keras sekali tapi setiap ada masalah larinya ke saya setiap ada masalah setiap ada masalah di larinya saya gimana solusinya dan luar biasa sekali berkat iya iya sempat diusir gak waktu itu oh iya tinggal di gereja tinggal di gereja tapi mereka tidak bisa menerima ya iya karena tidak bisa menerimakan warisan juga hilang kalau warisan tidak mungkin karena kemarin ini kesaksian kemarin ada di disini di keluarga istri kan kena jalan tol itu aja harus saya yang maju jadi keluarga itu ngurus saya dan saya tidak mau ambil warisan itu itu mereka jadi saya tidak pernah untuk masalah warisan warisan bahkan yang ada di Solo dan hak saya yang di Solo saya aja tidak saya utek utek monggo serahkan ke keluarga saya pasti diberkati Tuhan amin teman-teman kalau orang sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus cara berpikirnya beda sikapnya juga berbeda perbuatannya juga berbeda berbeda karena kita tidak hidup dengan kekuatan manusiawi kita sendiri tapi ada roh kudus yang menolong kita ada roh kudus yang selalu memberikan penghiburan memberikan sukacita memberikan damai di dalam hidup kita sehingga Pak Jokowi tidak lagi menginginkan hal-hal yang diperbutkan oleh keluarga artinya warisan-warisan sudah lah buat keluarga ya jadi itulah bedanya kalau orang berjumpa dengan kuasa Tuhan berjumpa dengan kebenaran ada satu transformasi kehidupan jadi ada satu perubahan yang luar biasa yang dialami oleh Bapak Jokowi nah Pak Bapak bisa cerita nggak Pak mujizat-mujizat yang Bapak alami setelah Bapak percaya Tuhan Yesus satu dua aja Pak supaya bisa menguatkan teman-teman yang sedang menyaksikan kita baik setelah saudara bagi saya Tuhan itu tidak pernah ingkar janji dan firmannya adalah amin dan amin amin kunci-kunci kita sukses kita jangan menjadi pencuri karena kalau kita berdoa seperti apapun kita rajin gereja apapun pelayanan kemanapun tetapi kalau kita tetap menjadi pencuri Tuhan Tuhan tidak pernah akan memberkati kita terutama apa saya minta maaf tentang perpuluhan coba Anda taat dengan perpuluhan Anda pasti Tuhan akan berkati dan berlakulah sesuai dengan firman Tuhan amin kalau kita sesuai dengan firman Tuhan pasti berkat-berkat salah luar biasa akan terjadi itu kami rasakan bahkan kalau di keluarga kami tetangga kami mereka melihat saya hanya pedagang kaki lima kecil kecil tapi Tuhan pakai secara dasar jadi Tuhan percayai saya untuk bisa membawa keluarga lebih maju ke dalam Tuhan dan saya diakui di kalangan teman-teman amin masih dipercaya dan saya sering berkumpul dengan mereka anak-anak muda seperti itu Pak amin haleluya puja Tuhan oke baik Pak mungkin selanjutnya Bapak bisa sampaikan pesan-pesan orang yang sudah ikut Tuhan Yesus itu harus seperti apa silakan Pak baik teman-teman yang sudah menerima Yesus secara pribadi saya berharap kita tetap maju dan saya hanya mau bilang kita tidak usah berpikir jauh karena Tuhan sudah tahu bahwa kekuatan kita dimana kemampuan kita dimana jangan sekali-sekali menguji Tuhan tapi biarlah Allah yang akan menuntun setiap langkah kita dalam arti kita cari jiwa kita tidak usah cari keluar kita berdoa satu malam satu nama saja kita berdoa itu khusus dan pasti Tuhan akan jawab tidak untuk hari ini tapi untuk tahun depan bulan depan mungkin yang akan datang itu pasti Tuhan akan jawab karena tahun-tahun ini ada tahun-tahun penuaian dan kita amini bahwa Indonesia ini akan semakin diberkati kalau banyak anak-anak Tuhan yang mau bekerja buat Tuhan dan firman Tuhan katakan jangan lelah karena upahmu pesa di surga haleluya amin-amin luar biasa teman-teman firman Tuhan berkata orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu Pak Jokowi ini adalah orang-orang yang terakhir di waktu-waktu yang lalu tapi sekarang beliau sudah ada di depan sudah menjadi terdahulu bahkan beliau mengajak kita untuk menjadi lebih semangat di dalam bekerja buat Tuhan untuk memberitakan Injil bawa jiwa buat Tuhan jangan pulang dengan tangan hampa kalau Anda datang dengan tangan hampa ke gereja tidak ada masalah mungkin Anda punya uang lagi tidak mendukung Anda datang dengan tangan hampa tidak apa-apa tetapi kalau Anda pulang ke surga dengan tangan hampa Anda tidak bawa jiwa-jiwa Anda tidak mungkin bisa masuk ke sana karena Tuhan berkata bahwa darahku tercura di atas kayu salib itu untuk menghasilkan jiwa-jiwa untuk membawa jiwa-jiwa pulang ke surga pengertiannya itu harus benar bukan tangan hampa datang ke gereja terus Anda karena tidak bisa memberi persembahan terus Anda merasa tangan hampa kalau Anda tidak Anda datang dengan tangan hampa ke gereja tidak ada masalah karena mungkin Anda lagi tidak punya uang tidak apa-apa tapi jangan sampai Anda pulang ke surga tangan hampa tidak ada satu jiwa pun yang Anda menangkan bahwa Tuhan itulah yang yang harus dijaga oleh umat Tuhan supaya kita yang sudah ada di depan tetap menjadi terdepan jangan orang yang terakhir seperti Pak Jokowi malah mereka justru lebih dahulu nanti daripada orang-orang yang sudah sudah Kristen bahkan mungkin sejak kecil sejak lahir ya puji Tuhan terima kasih Pak Jokowi mungkin yang terakhir Bapak bisa sampaikan nih bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus Pak apa pesan-pesan Bapak buat mereka ya sejarah yang belum bisa merima Tuhan Yesus secara pribadi saya menyarankan coba kita belajar lagi kita berdoa lagi menurut keyakinan jendengan menurut apa yang menjadi kebisaan Anda coba Anda berpikir kembali apakah apakah karena di dalam Al-Quran tidak ada satu orang pun yang tidak akan mendatangi meraka tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberi satu jaminan bahwa kita akan datang ke surga karena Tuhan menyediakan rumahnya di surga secara luar biasa saya kira itu Tuhan Yesus memberkati Yohanes 14 ayat kedua firman Tuhan berkata jangan gelisah hatimu di rumah Bapakku banyak tempat tinggal disini mungkin Anda mungkin Anda hanya kos-kosan disini Anda mungkin hanya kontrak disini mungkin Anda hanya menumpang dengan orang lain dengan keluarga dengan teman Tuhan Yesus berkata di rumah Bapakku banyak tempat tinggal dan Anda tahu tempat tinggal di dalam kerajaan surga itu tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata rumah yang terbaik yang ada di dalam dunia ini mungkin harganya 100 triliun dibandingkan dengan rumah di surga terlalu jauh terlalu kecil nilainya saudaraku ingat di rumah Bapakku banyak tempat tinggal jangan gelisah hatimu oleh sebab itu tadi pesan dari Pak Jokowi itu sangat luar biasa mari kita pulang ke rumah Bapak karena Bapak kita kaya Bapak kita kerajaan Bapak kitalah yang mengatur seluruh semesta alam ini oke terima kasih Pak Jokowi atas kesaksian yang luar biasa Bapak luar biasa doa kami buat Bapak Bapak akan semakin dasyat dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan Yesus teman-teman kita akan berjumpa di program selanjutnya Tuhan Yesus berkati kita semua dan salam kemenangan buat kita semua amin selamat menikmati selamat menikmati